sesuai dengan arahan Pak Dirjen kami diminta untuk memberikan solusinya dan teman-teman Teo sudah membantu proses untuk mencarikan sistem yang lilas ini sudah kami lakukan dan ini sekali lagi Bapak-Ibu sudah kita uji cobakan ya di beberapa TPMD ya waktu itu sekitar 30 lebih TPMD sudah uji cobakan, hari ini kita mau coba kick off, mudah-mudahan secara utilitas aplikasinya jauh lebih banyak sehingga menjadi solusi bagi TPMD yang memang masih belum memiliki sistem kameras elektronik ya ini saya fokus kepada proses pendaptaran jadi memang disini karena kolaborasi maka disini pendaptarannya memang melibatkan beberapa pihak ya pertama tentunya Bapak-Ibu sebagai TPMD TPMDG itu dipastikan harus sudah terregistrasi di Kementerian Kesehatan artinya harus sudah punya kode pasien kes dulu ya kode paskes tuh karena kode paskes ini tadi sudah disampaikan ini menjadi pintu masuk ke aplikasi-pilakasi lain contoh tadi ke atau sehatnya juga nanti akan mengadopsi kode yang sama ke INM-nya juga demikian ya sampai dengan aplikasi lain ya itu harus diwajibkan untuk terregistrasi dulu di Kementerian Kesehatan jadi harus punya kode dulu nah jadi kalau Bapak-Ibu mendaftar kodenya harus ada maka harus registrasi dulu sebagai pasien kes di registrasi pasien kes nah kalau sudah punya kode Bapak-Ibu silahkan nanti ya mendaftar ya pada link registrasi yang ada di sistem reklas yang kes jadi kalau di reklas yang kes itu nanti ada link untuk registrasi asri ya sebelah kiri layar itu nanti ada menu di situ registrasi asri silahkan klik di situ ya nah di klik di situ nanti Bapak-Ibu isikan ya terkait dengan apa formulir yang untuk semacam permohonan asrinya ya gitu jadi sini ada formulir isinya gak ribet cuma sekitar 5 variable mungkin kurang dari situ ya nanti Bapak-Ibu daftar di situ di formulir itu ya kan kemudian isikan selengkap-lengkapnya kemudian nanti disubmit otomatis nanti masuk ke proses nomor 4 yaitu di mana nanti diakukan validasi kenapa di program validasi kami ingin memastikan bahwa seluruh data-data yang Bapak-Ibu submit di tahap ketiga ini benar-benar data yang valid dari mulai email kode pasien kesnya sampai dengan PIC-nya siapa yang mem validasi yang validasi adalah teman-teman di fiturat mutu udah malah ini nanti ya bu parida timnya ini dan CS-nya akan melakukan validasi sesuai dengan kelengkapan datanya jadi bukan terkait dengan hal-hal lain tapi dengan kelengkapan datanya supaya diharapkan memang nanti siapapun yang datar disini adalah benar-benar yang memang mau menggunakan ASRI bukan sekedar uji coba gitu kadang-kadang ada orang yang iseng uji coba dengan akhirnya daftar dengan akhirnya daftar ternyata gak dipakai sayang juga kita sudah buatkan buatkan akunnya kita sinkronikan satu sehat tapi ternyata gak gak diimplementasikan jadi kami benar-benar mencari paskes-paskes yang punya komitmen menggunakan sistem ini dan mau terkoneksi dengan satu sehat karena nanti ujung-ujungnya adalah akreditasinya itu tadi yang kita harapkan bisa dilakukan oleh sistem jadi setelah dipalidasi nah jadi tahap dari mulai registrasi sampai dengan validasi sampai dengan tahap 5 ini adalah 3 hari kerja jadi nanti setelah dipalidasi teman-teman dari Tertulat Mutu akan menyerahkan kepada kami yang kami posisi nomor 5 yaitu mesinkronis data-data dari yang sudah dipalidasi dari Tertulat Mutu ke sistem kami itu di rekuasi atkes kalau dianggapnya dari Tertulat Mutu disini gak valid nanti sistem akan menolak walaupun Bapak Ibu klik asli tapi akan ditolak sama sistem kenapa? karena dianggapnya memang tidak valid tapi ketika disini dianggapnya valid maka dianggap Bapak Ibu pilih asli di rekuasi atkes kemudian submit otomatis nanti bisa langsung masuk ke tahap ke-6 tahap ke-6 ini adalah bagaimana nanti Bapak Ibu memastikan data-datanya itu valid ya dan masuk lagi ke rekuasi atkes untuk update aslinya ya di situ untuk di-update kemudian kami dorong ke satu sehat jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke-6 sudah submit pilih asli kemudian submit ya di sini nanti akan kami teruskan ke teman-teman di TO ke sistem satu sehat untuk apa? untuk disinkronisasi data ke satu sehat ya sehingga sehingga nanti di sini Bapak Ibu sekali submit di sini ya kemudian nanti Bapak Ibu bisa dapat dua pertama akun satu sehatnya yang kedua mendapatkan akun untuk masuk ke asli jadi secara proses ini sudah kami buat se-minimal mungkin dan juga kami buat supaya prosesnya itu enggak enggak dua kali tiga kali tapi cukup sekali submit nih di posisi nomor 6 ini satu sehatnya dapat kemudian akun asli juga dapat nanti akun aslinya akan di email lewat sistem sistem asli itu sendiri ya oleh penyedia jadi nanti akunnya itu akan terkonfirmasi ke email Bapak Ibu semua jadi Bapak Ibu enggak usah pusing-pusing nanti gimana saya dapat satu sehatnya karena kalau Bapak Ibu sudah pilih asli di sini nanti secara otomatis satu sehatnya dapat kemudian akun asli juga dapat seperti itu ya jadi ini yang kita lakukan jadi prosesnya sebenarnya mudah karena di sini ini proses nomor 6 ini Bapak Ibu hanya tinggal pilih aja tinggal pilih asli submit masuk tapi syaratnya sebelum submit ini harus registrasi ini dulu karena nanti ada validasi jadi ada synchronize di sini ya kalau Bapak Ibu belum daftar ketika klik sini asli maka akan ditolak oleh sistem kenapa? karena Bapak Ibu belum daftar gitu ya jadi kayak gitu Bapak Ibu prosesnya untuk nantinya Bapak Ibu mendapatkan akun asli plus status sehatnya ya jadi kami mencoba berkolaborasi dengan teman-teman RTO dengan teman-teman penyedia untuk menjadikan sistem ini seminimal mungkin untuk Bapak Ibu tidak meregistrasikan diri di berbagai sistem seperti itu ya oke jadi intinya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini alurnya paling lambat memang kurang lebih sekitar 7 hari itu paling malam sudah kita selesaikan ya kalau memang secara prosesnya berjalan seamless ya tidak ada masalah-masalah lain ya ini kita berharapkan 3-7 hari itu paling-paling maksimal sudah kita selesaikan sampai dengan mendapatkan akun asli dan satu sehatnya seperti itu ya nah contohnya gini ya jadi tadi memang kami minta Bapak Ibu registrasi dulu nah registrasi sendiri memang nanti kan dalam satu TPMD ya itu nanti bisa jadi berpraktek lebih dari satu dokter ya maka nanti Bapak Ibu tadi nanti Ibu Gretus sudah menyinggung tuh di registrasi pasien harus benar-benar memastikan datanya itu lengkap pertama terhadap SDM itu sendiri kenapa karena di SDM ini nanti akan kita langsung kirim ke asri untuk dibuatkan akunnya gitu maka di sini Bapak Ibu diharapkan ini kan selengkap mungkin data terutama data yang terkait dengan nakesnya ya dan nakesnya yang gak masukin nick di sini ketemu nanti Bapak Ibu lengkapi email karena memang di di SDMK kami gak menemukan variable email maka kami minta emailnya dilengkapi di sini tapi secara nick nama segala macamnya kami ambil semua dari satu sehat eh sorry dari SDMK hanya variable email yang kami minta Bapak Ibu isi kenapa kenapa kami minta email karena nanti saya bilang tadi akun dari masing-masing blocker di TPMD ini akan dikirimkan via email seperti itu ya jadi kalau emailnya sudah jelas kemudian diisi kemudian Bapak Ibu tadi eh apa lengkapi semua piri asri dan otomatis nanti akun-akun masuk asrinya itu akan kami kirikan ke email masing-masing dokter ataupun tenaga kesehatan yang ada di TPMD tersebut ya nah ini saya melihat tadi ini proses 6 tadi nih yang ini nah sorry proses 6 ini ini nomor 6 ini ya ini ada di sini sebenarnya digambarkan jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah registrasi tadi sudah mengisi formulir ya sudah sudah dipalidasi oleh Dirtualat Mutu sudah kami sinkronisasi datanya ke sistem kami di Rekvasiankes Bapak Ibu tinggal masuk lagi ke Rekvasiankes kemudian pilih asri ya ini pilih ya ya kan kemudian rencana pengembangnya siapa kemenkes nama pencana penyedia siapa asri nah ini harus Bapak Ibu isikan dengan lengkap ya jadi harusnya pilih asri di sini nanti di RME RME-nya ya kemudian disubmit nah kalau Bapak Ibu sudah registrasi tadi di awal lewat formulir yang di awal nanti di poin nomor 3 otomatis datanya akan diterima tapi kalau Bapak Ibu meregistrasi atau dianggap tidak palit oleh tim Mutu walaupun Bapak Ibu sudah isi lengkap di sini datanya asri ketika disapi itu akan ditolak oleh sistem karena dianggapnya Bapak Ibu belum registrasi atau datanya dianggap tidak palit kayak gitu jadi hati-hati tadi dalam mengengkapi data di poin nomor 3 ini ya sorry saya balik lagi ya poin nomor 3 poin nomor 3 ini akan menentukan sekali bagaimana Bapak Ibu masuk ke proses nomor 6 kalau nomor 3 ini tidak lengkap atau belum ngisi di sini maksudnya poin nomor 6 pun akan tidak bisa dilanjutkan ya saya balik lagi ke atas sekali Bapak Ibu ya harus sudah registrasi dulu disi formulir permohonan asrinya kemudian dipalidasi oleh tim Mutu kami sinkronize kemudian Bapak Ibu masuk lagi kerekpas yang tes pilih asri submit otomatis akan kirim datanya ke satu sehat satu sehat ID-nya akan muncul di sini setelah 3 hari maksimal kemudian akan lagi masuk juga ke akunnya asri itu untuk nanti di email oleh sistem asri ke email masing-masing dokter yang tadi tercantum di awal disini ya nah disini nah ini jadi kalau sudah ada 4 dokter nanti setiap dokternya harus ada emailnya nih jadi setiap dokter akan terima akun masing-masing gitu jadi nanti akan sistem apa kerekpas yang senilah yang akan meregistrasikan data dokter-dokternya ke asri gak harus Bapak Ibu hukup dari kerekpas yang asal kerekpas yang sudah diisi benar datanya lengkap otomatis semua dokter ini ya kalau emailnya sudah terisi akunnya akan terkirim ke emailnya masing-masing dokter tersebut ya seperti itu ya jadi kami coba apa memaksimalkan seoptimal mungkin data-data yang ada direkpas yang kes supaya Bapak Ibu gak kurang-kurang kali mengisikan data yang sama nah ini poin nomor 3 tadi nih ya yang tadi saya sampaikan tadi ilangkah nomor 3 tadi dimana Bapak Ibu diminta untuk mengisikan permohonan asri sebelum submit asri direkpas yang jadi disini jadi disini Bapak Ibu ya kami sediakan pom pomnya online ya yang dimaintain oleh tim mutu ya dimana disini Bapak Ibu harus benar-benar baca dulu nih terkait dengan ya apa TNC ya command condition terhadap asri itu sendiri ya Bapak Ibu tolong dibaca baik-baik dulu disini ada TNC-nya di formulir tersebut ya kemudian kalau sudah oke semua secara TNC-nya tinggal Bapak Ibu lengkapi datanya disini ada provinsi kapota kode pasi ANKES kode pasi ANKES sebelumnya saya minta registrasi dulu karena kami minta kode pasi ANKES disini dimasukkan nama TPMD email aktif email dari sisi registrasinya sampai nomor HP aktifnya jadi ini semua harus diisikan lengkap sehingga nanti pada saat validasi itu di langkah nomor 4 itu gak lama gak ditolak gitu karena datanya sudah lengkap dan sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu isikan di Red Pass ANKES ya oke jadi kalau sudah Bapak Ibu sudah apa sudah tadi registrasi kemudian 3 hari kemudian Bapak Ibu coba jadi nanti kan tahapannya kan 3 hari ya sorry sorry tahapannya 3 hari jadi ketika Bapak Ibu sudah sampai disini gak serta-serta langsung masuk ke ini ke aplikasi rekursasi jangan karena kami butuh waktu 3 hari untuk memvalidasi karena kami mengingat tadi ada waktu untuk validasi tadi jadi target kami setiap 3 hari itu selesai jadi nanti tim Mutu tim Ibu Farida akan membantu proses validasinya ini data-data Bapak Ibu isikan disini akan dipalidasi oleh Teleport Mutu kemudian kami synchronize ke sistem rekwasan nah ketika 3 hari itulah nanti Bapak Ibu mungkin kalau hari ini hari Jumat maka Bapak Ibu sudah bisa melakukan uji coba di hari Rabu pekan depan untuk memilih ASRI disini pilih ya Pemenkes ASRI nanti jangan lupa di checklist disini terkait dengan term and condition dari satu sehat di checklist kemudian disadmit nah otomatis kalau nanti sudah terregistrasi tadi di ngisi POM nanti akan seperti ini nah kalau kayak gini berarti Bapak Ibu dianggap belum datar jadi Bapak Ibu belum mengakukan proses nomor 3 tadi jadi harus ngisi dulu proses nomor 3 tadi harus divalidasi tapi kalau disubmit berhasil ya gak ada masalah jalan gak ada alat kayak gini ya maka otomatis dipastikan API satu sehat sudah sudah sukses teregister di ASRI sudah sukses teregister di satu sehat sehingga nanti 3 hari kemudian baru nanti Bapak Ibu terima tuh akun API satu sehatnya sama paling maksimal ASRI juga demikian akan terkirim akun ASRI-nya jadi nanti di pekan depan apa di 3 hari kemudian Bapak Ibu sudah bisa tuh mengakses ASRI plus nanti bridgingnya dengan satu sehat seperti itu ya nah kemudian Bapak Ibu tentunya kami menyadari yang namanya baru kemudian aplikasi perlu namanya helpdesk ya kami membuat helpdesk ini jadi satu pintu dalam aplikasi jadi Bapak Ibu kalau ketemu masalah ataupun apa silahkan ngaduk di sini ya lapor aja di sini di aplikasi pengaduan kami cara helpdesk kami ya untuk nanti dibantu nah helpdesknya memang bukan hanya bukan bukan kami sendiri tapi kami menyertakan melibatkan teman-teman dari pusdatin kalau ada masalah server oh lemut banget nih gak bisa ada akses gitu kan ya kemudian silahkan diaduin disitu kemudian atau kalau ada masalah aplikasi nanti kami akan minta bantuan dari tim penyedia untuk dibantu kalau ada masalah satu sehat kami akan minta bantuan dari teman-teman DTO ke Menkes untuk dibantu dari si satu sehatnya jadi kami membuat satu portal satu aplikasi pengaduan ini dipakai juga di aplikasi lain yang kami kelola ya untuk memudahkan komunikasi untuk memudahkan tindak lanjutnya jadi kalau aplikasi kami gampang untuk memonitoring dan memastikan tindak lanjut dari setiap pengaduan yang ada ya jadi aplikasi sudah sudah lama digunakan sebenarnya ini oleh tim kami untuk memudahkan komunikasinya ya nah lewatnya namanya aplikasinya mantis ya nanti kapan bisa mengadu ya kalau Bapak Ibu sudah aktif ASRI-nya sudah bisa pakai ASRI ya gitu jadi kalau nanti Bapak Ibu belum belum apa belum belum aktif ASRI-nya jangan pakai ini dulu silahkan nanti javri aja ke teman-teman yang ada tapi kalau ini kan untuk masalah teknis siapkan masalah pendaftaran masalah teknis kalau tadi ada masalah bak sistem mungkin atau masalah servernya lemos segala macam nanti bisa mengadu disini sehingga kami bisa mitigasi teknis-teknis apa yang bermasalah untuk kita tidak melanjuti disini nah nanti disini sekali lagi Bapak Ibu masuknya itu menggunakan username username itu menggunakan email yang tadi Bapak Ibu isikan di formulir di awal disini emailnya yang ada disini nah ini jadi email ada email kan jadi email ini akan kami gunakan untuk Bapak Ibu nanti bisa login ke Mantis jadi aplikasi ini memang sudah kami setting untuk terintegrasi jadi Bapak Ibu cukup sekali submit dapat data sehat dapat asri dapat juga login ke Mantis ya gitu jadi masukin email aja masukin selesai udah kemudian Bapak Ibu ngadu disitu ya apa-apa boleh nanti kami akan pantau dan kami akan coba lihat ya mana yang sudah terselesaikan mana yang belum ya seperti itu nanti mungkin secara teknis secara itu mungkin nanti kami akan ada sesi selanjutnya kami akan buat video tutorialnya seperti apa untuk pengaduan di Mantis ini supaya Bapak Ibu lebih mengetahui atau lebih mengasai terhadap teknis pengaduan di aplikasi Mantis yang sudah kami kembangkan saya kira saya kira saya kira itu Bapak Ibu sebagai informasi terhadap pendaftaran asri dan channel pengaduannya lewat Mantis mudah-mudahan apakah kami sampaikan bermanfaat dan tentunya saya kira ini solusi dari kami sifatnya ini gratis dan juga tidak wajib juga kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi RME ya silahkan pakai yang sekarang berjalan kalau Bapak Ibu pakai pendor silahkan pakai pendor itu silahkan berjalan jadi ini hanya untuk TPMD yang memang tidak punya sistem dan tidak memiliki biaya untuk mengadakan sistem jadi kami coba kasih ini untuk mengudahkan jadi Pak Dirjen pengen cari gratis supaya memudahkan Bapak Ibu untuk menggunakan sistem dan punya sistem yang comply dengan standar saya kira itu terima kasih